Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono, meresmikan dua kapal perang baru, buatan dalam negeri. Nah, kedua kapal itu, diberi nama KRI Dorang 874, dan KRI Bawal 875. Kapal ini, dibuat di galangan kapal milik PT. Caputra Mitra Sejati, di Salira, Kabupaten Serang. Sobat sekalian, kapal ini, merupakan kapal kelas 60 meter, dengan spesifikasi panjang 60 meter, lebar 8,5 meter, dan bobot 440-520 ton. Kapal ini, disebut bisa melaju dengan kecepatan maksimal 24 knot, kecepatan jelajah 17 knot, dan kecepatan ekonomis 15 knot. Kapal ini, juga memiliki ketahanan berlayar selama 6 hari, dan dapat mengangkut 46 personel, ditambah 9 personel cadangan. Sobat sekalian, KSAL mengatakan bila kapal ini, memiliki jangkauan yang lebih jauh ketimbang kapal PC-40, sehingga, harapannya dapat melaksanakan operasional pelayaran jauh di luar ZEE Indonesia. Sementara itu, karena ini situasi damai, sehingga cukup untuk melaksanakan patroli laut. Nantinya, apabila dalam keadaan darurat, atau negara dalam bahaya, kapal ini bisa dipasangi rudal, karena sudah disiapkan juga ruangan untuk salurannya. Kapal ini, dibuat bersama para ahli dari dalam negeri. KSAL Yudo, mengaku bangga karena kapal bisa selesai tepat waktu. Adapun, penamaan kapal jenis ini, kedepannya akan diambil dari nama-nama ikan. Setelah diresmikan, dua kapal ini akan dikirim ke Sorong, untuk memperkuat ke armada 1 dan 3. Kapal ini, disebut bisa dipasangi rudal pada kedua sisi lambung kapal. Sobat sekalian, kapal ini, akan dilengkapi senjata 40mm pada haluannya, dan di lambung kanan-kiri, akan dipasangkan senjata 20mm, untuk pertahanan udara. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax